Intro Salam serian kasih Tuhan Mari kita tunduk kepada kita berdoa Bapak dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Memberkati umatmu dimanapun mereka berada Pada awal tahun ini Biar kasih kuasa Tuhan Hikmat, marifat, kekuatan Biar karakter dimensi Tuhan Yaitu kasih ada dalam hidup kami Supaya kami boleh meningkat menjadi dewasa rohani Bukan kanak-kanak lagi Sehingga kami Tuhan tidak belajar lagi menggrutu Tapi mengucap syukur Supaya kami tetap tidak dikuasai duka cita Walaupun kesulitan tantangan Tapi kami tetap belajar bersuka cita Di tengah-tengah pergumulan kami Tuhan Biar kami tidak mengandalkan yang lain Tapi kami mengandalkan Tuhan Dan tetap berdoa Engkau memperkati kami semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Orang merayakan Tuhan Yesus Kita harus hormati saudara Dan bakal boleh kita ikut Supaya iman kita semakin meningkat Dan kita jangan ikut satu doktrin yang mematikan Tapi kalau doktrin itu Menumpukan iman kita Mendewasakan kita Kita ikuti saudara Yang penting benar Kita lihat dulu saudara Yang di dalam kitab puluh C3 Ayat 12 Teman-teman Saudara kita semua Pada tahun yang baru Mari kita kuatkan langkah hidup kita Dikatakan karena itu Sebagai orang-orang pilihan Allah Yang dikunduskan dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan Kemurahan Kerendan hati Kelemah lembutan Dan kesabaran Jadi ada berapa disini saudara Ya kalau disini kita lihat disuruh mengenakan Orang-orang pilihan Tuhan Yang dikunduskan oleh Tuhan Ada berapa banyak saudara Tadi dikatakan Ada namanya belas kasihan saudara Jadi orang-orang yang merasa pilihan Tuhan Dan yang dikunduskan dalam kasih Tuhan Apakah kita ini pilihan Tuhan Kalau pilihan Tuhan Berarti kita dikunduskan dan dikasih Tuhan Kalau saudara yakin dikasih Tuhan Kita ada beberapa hal Yaitu mengenakan Dalam tahun yang baru ini Minima ada lima Yaitu belas kasihan Kemurahan Kerendan hati Kelemah lembutan Dan kesabaran Mari kita punya belas kasihan Gak usah bicara materi Tapi berdoa lah Belas kasihan bicara cuma ampunilah Belas kasihan belajar mengalah Belas kasihan belajar saudara Ya untuk juga Mengalah untuk sabar Kalau kita punya belas kasihan Beri kesempatan kepada orang-orang itu Layani dengan baik Walaupun mungkin saudara Orang itu masih belum ngerti Masih mudah begini Begitu termasuk anak kita Kemurahan Firman Tuhan berkata apa Siapa yang bermurah hati Akan mendapatkan kemurahan Marilah kita murahan Bukan kemurahan hati Juga menampuni Kemurahan hati Bukan berarti obral Faya-faya Bukan Bermurah hati Jangan sampai ditipu orang Kalau orang pura-pura Saudara Minta belas kasihan Saudara kasih Coba saudara Dekat Tuhan Supaya bisa membedakan Mana yang harus Mana yang tidak Kerendahan hati itu penting Jangan sampai kita Semakin hari diberkati Atau dipakai Tuhan Semakin mengerti firman Semakin sombong Tersinggung Salah paham Hayuk kita rendah hati Karena orang-orang itu Bisa membaca karakter kita Membaca tingkah laku kita Perkataan kita Padahal kelakuan tingkah kita ini Adalah bagian Dari firman Yang bisa dibaca Melalui hidup kita Kelama lembutan Penting sekali Di dalam Basa Ya kita Dalam tindakan kita Dalam memimpin Dalam melayani Dalam saudara mungkin Ada idik masukan Atau menghadapi orang tua Orang tua Orang tua kepada anak Ayo Yang bawahan Saudara Hormati dan punya etika Yang atasan Atau orang tua Yang orang tua atasan Merangkul Saudara Bawahan Ini penting Itu namanya Kelemah-lembutan Dan Kesabaran Sabar Kadang-kadang kita Tidak sabar Tapi tahun ini Masuk kita dimensi Tuhan Dimensi Tuhan itu apa? Saudara dimensi Tuhan Itu salah satunya Itu kasih Bagi orang yang dikasih Tuhan Ayo Kita masuk Di dalam dimensi Tuhan Karasi itu Apalagi dimensi Tuhan Saudara Kekudusan Itu dimensi Tuhan Mari kita hidup Dalam kekudusan Apa dimensi Tuhan itu? Kebenaran Firman Nah ini Kebenaran Firman Sama kita Mengenakan Hal-hal Seperti itu Kita lihat Hal yang kedua 1 Timotius 6 Ayat 11-12 Sesuai dengan tema Gereja kita Atau tema kita semua Pada tahun 2023 Tema Tahunan Hidup dalam dimensi Tuhan Yaitu kita mencari Kasih Tuhan Kekudusan Kebenaran Firman Allah Hidup di dalam Roh Saudara Bukan di dalam Daging Nah kita lihat juga 1 Timotius 6 Ayat 11 ini Tetapi engkau Hai manusia Allah Ternyata kita manusia Tetapi disebut manusia Allah Karena Roh Allah tinggal pada kita Tuhan tidak tinggal Kepada benda kita Rumah kita Mobil kita Aroji kita Tas kita yang mahal Berian kita Tidak Tapi tinggal Diamati kita Kita itulah berkat Sehingga disebut Manusia Allah Jangan sampai Manusia Duniawi Dan manusia Allah Ketika ada cobaan Ketika kekecewaan Sakit hati Mari tunjukkan manusia Allah Jangan manusia duniawi Jauhilah semua itu Apa yang dijauhi Saudara Yaitu tadi yang Di atas 10 Ayat 10 itu Ada Saudara Tentang hal yang tidak baik Nanti kita akan lihat Ayat 10 ya Kita lihat dulu Yang dijauhi adalah Ayat 10 9-10 Tetapi Yang dikejar adalah Biar keadilan Ibadah Kesetiaan Kasih Kesabaran Kelemah-lembutan Ada 6 Tadi ada 5 Ini sekarang ada 6 Yaitu Kejarah keadilan Tadi disuruh Mengenakan Ini sekarang mengejar Berarti kita Punya target Ya Yaitu keadilan Ibadah Daud berkata apa Aku berhari-hari Mendalui orang lain Dalam kerumunan Untuk menuju Ke rumah Tuhan Jangan berlambat-lambat Apalagi sebagai Koordinator Atau Penanggung jawab Atau pelayan Tuhan Kesetiaan Setialah sama Tuhan Setia dengan Pekerjaan pelayanan Setia dengan komitmen kita Kasih Sudah Kesabaran Sudah Kelemah-lembutan Sudah E 12 Bertandinglah Dalam pertandingan Iman Yang benar Dan nebutlah Hidup yang kekal Jadi Hidup yang kekal Diberikan kepada Tuhan Kepada kita Tapi kita harus Merebutnya Tuhan beri kepada kita Tapi kalau kita Tidak mengambilnya Tuhan beri Tapi kalau kita Oh aku diberi Tapi saudara Tidak merebut Tidak mengambil Gitu loh Saudara harus Mengambilnya caranya Bukan Ya aku terimalah Bukan Maka dikatakan Rebut itu Antusias Seperti orang merebut Merebut bukan berarti Karena kita Tidak dikasih Karena kita dikasih Mengambilnya Seperti merebut itu Saudara Bukan merebut Milik orang lain Tapi ada Antusias Pertandingan Iman hidup kita Di akhir zaman ini Untuk itulah Engkau telah dipanggil Dan telah Engkau ikrarkan Ikrar yang benar Di hadapan Banyak saksi Kita Pernah Saudara Ditaspiskan Atau pernah Berjanji iman Coba kita lihat Haji 9 Sepuruhnya Tetapi mereka Yang ingin Kaya Terjatuh Dahlah Kedalam Pencobaan Dalam Jerat Dan kedalam Berbagai-bagai Nafsu Yang hampa Dan yang Mencelakakan Karena kita Adalah berkat Jangan sampai Mengantikan Kita Berkat itu Mengantikan Tuhan juga Yang menenggelamkan Manusia Kedalam Keruntuhan Dan Kebinasaan Itu yang Ditinggalkan Ayat 10 Karena Agar Segala Kejahatan Adalah Cinta Uang Sebab Oleh Memburu Uang Beberapa Orang Menyimpang Dari Iman Dan Menyiksa Dinya Dengan Berbagai-bagai Duka Jangan Sampai Kekayaan Menggantikan Tuhan Jangan Sampai Kekayaan Memperbudah Kita Kita Adalah Berkat Ada Tuhan Sesusah Apapun Tuhan Akan Menciptakan Karena Kita Adalah Berkat Yakinlah Apa yang Kita Kerjakan Sesuai Dengan Firman Itu Akan Jadi Inilah Yang harus Dijauhi Jangan Sampai Kita Punya Akar Cinta Uang Saudara Yang dikasih Tuhan Saya Ingin Supaya Saudara Masuk Juga Di dalam Rencana Tuhan Yaitu Tadi Dikatakan Dimensi Tuhan Kita Masuk Resolusi Tahun 2023 Resolusinya Apa Hidup Dalam Dimensi Tuhan Resolusi Tahun 2023 Apa Menjadi Inspirasi Bagi Sesama Supaya Kita Tahu Bahwa Kita Adalah Berkat Sehingga Orang Ini Benar Gitu Gak Diperbudak Akhirnya Dilihat Ini Orang Akhirnya Diperkati Karena Dia Adalah Berkat Sehingga Orang Terinspirasi Jangan Menginspirasi Orang Mengejar Berkat Di Gereja Diperbudak Jangan Saudara Sehingga Dikatakan Tema Bulan Januari Perubahan Hidup Dengan Karakter Kristus Itulah Karakter Kristus Dengan Ajaran Yesus Kita Terima Mari Saudara Jadi Saudara hari ini Biar melalui tahun yang baru ini Kita tahu dimensi Tuhan Kita menjadi inspirasi bagi sesama Jangan Diperbudak Tetapi Kenakanlah Sebagai orang yang pilihan Allah Yang dikuduskan Dikasih Tuhan Kenakanlah Sebagai Sebagai orang Saudara Manusia Allah Marilah kita Mengejar Keadilan Dan sebagainya Ada Enam Itu Mari kita Tunduk kepala Kita berdoa Bagi saudara Yang dalam Pengumulan Masalah Persoal Tantangan Jangan Lagi Ditekan Hadapi Bersama Tuhan Yakin Diri Saudara Ada Tuhan Dan Ada Kemenangan Minta Hikmat Kepada Tuhan Dan berdoa Dan doa Orang benar Bila dengan yakin Didoakan Besar Kuasanya Demikian juga Yang sakit Tumpang Tuhan Bagian sakit Mari kita Berdoa Dalam nama Yesus Jadilah Semu Jadilah Mulih Biar doamu Dijawab Dan kau Berhasil Biar pada Tahun ini Sesuai Kebenaran Sesuai Masuk Di Tema Tahunan Dan Juga Dimasuk Resolusi Dan Tema Bulan Januari Biar Itu Menjadi Bagian Acara Yesus Dan karakter Yesus Haleluya Jadilah Pulih Dan Diberkati Tuhan Menjadi Berkat Dimanapun Kita Berada Di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Jika Saudara Masih Membutuhkan Pelayanan Doa Dan Konseling Silahkan Hubungi Nomor Tertera Di bawah Ini Tuhan Yesus Memberkati Tuhan 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 Terima kasih.